Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mam semua apa kabar Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Kali ini aku lagi mau share cara bikin oseng kerang Yang rasanya mirip kayak kerang ala warteg Dan aku juga akan share bagaimana cara mengolah kerang ini Supaya gak amis ada 4 langkah Sebelum lihat cara pembuatannya Jangan lupa klik like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya Karena insya Allah saya akan banyak bagi-bagi resep masakan Indonesia Yang kita butuhkan 500 gram kerang yang sudah saya cuci bersih sebanyak 3 kali 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 8 buah cabai merah, 1 buah tomat 2 ruas jari lengkuas, 10 buah cabai rawit, 8 buah cabai hijau besar, 1 batang serai, 3 lembar daun salam 2 senok makan kecap manis, 1 senok makan garam, kaldu bubuk secukupnya Langkah pertama adalah mencuci bersih kerang 3 hingga 4 kali Langkah kedua adalah membuang bulu-bulu kerang seperti ini yang berwarna hitam di ujung kerang Lalu langkah ketiga adalah marinasi kerang dengan garam dan juga jeruk nipis Aduk merata dan biarkan selama 30 menit Langkah keempat kita panaskan wajan Setelah itu kita masukkan saja tanpa perlu ditambahkan minyak Kita panaskan hingga air dari kerangnya itu keluar Dan biarkan airnya itu menguap Setelah menguap kita bisa angkat dan sisikan Ya itu adalah 4 langkah untuk membuang amis dari kerang Lalu kita lanjut untuk mengolah bumbu-bumbunya Yaitu bawang merah, bawang putih, cabai serta tomat akan kita blender halus Dan jangan lupa tambahkan juga minyak goreng untuk mempermudah kerja blender Sekarang kita siap untuk memblender halus bumbu Setelah halus kita bisa sisikan Selanjutnya ada bumbu-bumbu yang akan kita geprek Yaitu serai dan juga lengkuas Nah semua bumbu sudah siap Kita akan langsung membuat oseng kerang Kita tumis bumbu halus hingga wangi dan juga masak Masukkan juga serai serta lengkuas Masukkan juga daun salam Kembali kita tumis hingga masak Nah ini saya ada sisa-sisa bumbu pada blender Sehingga saya tambahkan air agar bumbunya tidak terbuang Setelah bumbunya masak Kita masukkan kerang Kita aduk merata Kita tambahkan juga semua cabai Yaitu cabai hijau besar yang sudah dibuang bijinya Dan kita potong serong Kita masukkan juga cabai rawit Tambahkan juga garam sesuai selera Serta kecap 2 sendok makan Tambahkan juga kaldu bubuk sesuai selera Dan terakhir kita tambahkan air Agar kerangnya bisa matang Nah ini kira-kira saja ya moms Yang penting kerangnya bisa terendam Dan tinggal kita tunggu saja hingga airnya sat Setelah airnya sat Dan rasanya sudah oke Kita bisa angkat dan hidangkan Nah ini dia Oseng kerang ala warteg Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan happy terus ya moms Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!